Ya ampun, kerja kok gini banget sih, penderesain aja deh. Yakin nih mau resign, keranjang e-commerce masih penuh lho. Belum lagi cicilan masih banyak, KPR masih 10 tahun lagi. Ayo Zafren, siapa yang punya temen kayak tadi? Kita suruh minggir dulu kali ya. Halo Zafren, selamat datang lagi di Zaf Finance TV. Saya Tia Wibowo, Senior Consultant Zaf Finance. Siapa nih yang mau resign tapi masih ragu? Bicara soal resign, tahun 2021 lalu di Amerika Serikat terjadi resignation besar-besaran lho Zafren. Berdasarkan data statistik 2021 lalu, ada lebih dari 47 juta orang Amerika yang resign. Dan untuk di Asia Tenggara sendiri, dasarkan hasil survei, 54 persen karyawan memilih untuk resign kalau dipaksa untuk WFO. Kalau lihat berita dan data-data, selama pandemi kayaknya banyak diantara kita yang mulai memikirkan kembali tentang makna bekerja ya Zafren. Jadi, kayaknya bisa cukup kita pahami kenapa kemudian banyak yang memilih untuk resign. Apalagi kalau ditambah bos yang nggak suportif, lingkungan kerja yang toksik, gaji minimalis, tapi kerja maksimalis. Keinginan buat resign kayaknya udah nggak bisa dibendung lagi deh. Dan resign sendiri mungkin pilihan terbaik untuk sebagian orang, terlebih kalau pekerjaan yang sekarang nggak bikin kita happy. Karena saya sendiri percaya kalau kerja yang happy tuh bisa bikin kita lebih produktif dan kreatif. Tapi tentunya sebelum resign, pastikan keuangan kamu juga sudah aman ya. Untuk itu, saya punya beberapa financial checklist yang harus Zafrens periksa dan lakukan sebelum kasih surat resign ke atasan. Pertama, lakukan evaluasi pinjaman. Jadi, kalau memang berniat buat resign, pastikan kamu sudah melunasi semua utang terlebih dahulu. Hindari membayar tagihan dengan angsuran rendah. Jika kamu memang memiliki dana, sebaiknya bayar semua tagihan tanpa tersisa. Hal ini penting, supaya saat resign nanti, kamu nggak ada tanggungan untuk bayar tagihan itu lagi. Buat Zafrens yang masih punya KPR, ada baiknya untuk mengevaluasi jumlah pembayaran cicilan per bulan. Kalau dengan resign penghasilan jadi berkurang, maka jumlah kemampuan pembayaran cicilan juga akan berkurang. Untuk mengatur ulang pengelolaan utang, maka refinancing dapat dipertimbangkan. Kedua, siapkan dana darurat hingga ideal. Buat kamu yang sudah mantap buat resign, sebaiknya harus menyiapkan dana darurat sebaik mungkin. Dana darurat ini nantinya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kalau kamu tidak lagi bekerja. Atau harus terpaksa menganggur dulu sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Dana darurat sebaiknya dikumpulkan sejak jauh-jauh hari sebelum resign. Idealnya, siapkan dana darurat paling enggak 12 kali nilai pengeluaran bulanan. Dengan demikian, saat kamu memasuki masa resign, kamu enggak perlu lagi terlalu kaget dengan situasi finansial kamu. Lalu ketiga, pastikan sudah memiliki proteksi kesehatan. Sadar enggak sih, biaya sakit itu lebih mahal dari biaya hidup sehat, Zafrens? Di masa sekarang, biaya kesehatan terus meningkat. Yang sudah berumah tangga, selain untuk diri sendiri, pastikan juga memiliki proteksi kesehatan untuk pasangan, untuk anak, bahkan calon anak yang belum lahir kalau bisa. Ingat, bertambahnya jumlah anggota keluarga secara khusus akan menambah jumlah pengeluaran. Proteksi kesehatan paling utama sebaiknya ditutup dengan pembelian program BPJS Kesehatan dari pemerintah. Selanjutnya, yang keempat, tetap berinvestasi untuk masa pensiun. Salah seorang rekan saya pernah berkata, untuk apa investasi demi hari tua? Belum tentu sulit juga di masa tua nanti. Masa tua kita kelak akan bervariasi. Enggak sama memang antara satu dengan yang lainnya. Tapi, apa jadinya kalau seseorang berumur panjang, tapi enggak mempersiapkan dana untuk biaya hidupnya kelak? Jadi, siapkan aja dulu. Urusan nanti akan seperti apa, ya tinggal kita handepi aja nanti. Yang penting, kita sudah benar-benar matang mempersiapkan diri. Terakhir, yang kelima, pastikan sudah memproteksi penghasilan tulang punggung keluarga. Fakta bahwa seluruh anggota keluarga bergantung pada satu sumber penghasilan menjadi momen pengingat kebutuhan asuransi jiwa. Proteksi keuangan harus dimiliki oleh pasangan yang masih bekerja. Dengan ahli warisnya, yaitu pasangan lain beserta anak kalau ada. Nah, Zab Friends, setelah tahu financial checklist yang tadi, kira-kira makin mantap enggak buat resign? Apa masih mau mikir-mikir lagi? Boleh dong share di kolom komen. Semoga video kali ini bisa kasih pencerahan untuk Zab Friends yang lagi nimbang-nimbang untuk resign ya. Boleh banget loh kalau mau di-share ke teman yang mau resign. Biar resign happy dan enggak worry soal money. Kalau gitu, saya Tia Wibowo, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!